Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabeng Sekali ini kita lanjutin lagi Transim World 3-nya Transim World lagi bang? Iya guys, lagi pengen aja Jadi kita bakal ngelanjutin ya Gue telah memutuskan untuk melanjutkan Satu kali lagi Untuk BNSFS44C4 ini guys Masih ada Hill Start and Dynamic Break Introduction Apakah keretanya akan naik gunung? Gak tau Jadi langsung aja let's go, gak pake lama Dan ya, seperti biasa Gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Aktifin juga loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Kalau Nostabeng saya upload video Jangan lupa kasih like-nya guys Thank you Hill Start and Dynamic Break Introduction Oke In this training module You'll be learning how to perform a hill start And practice a switch from throttle to braking As you crest a gradient And go from ascending to descending You'll be using GE ES44C4 locomotives Hauling heavy intermodal freight Now you'll go through the steps needed to take over this locomotive Sebentar Posisi kameranya Kita lanjutin lagi nih Oh iya Tadi gue baca juga Ada yang minta Settingan Untuk grafik Kita ke screen dulu Kalau di screennya ya Gue pake 19, 20, 10, 80 Full screen Graphic presetnya di high Lalu untuk advanced settingnya ya Seperti ini Banyakan mediumnya Medium, 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 medium Ini high Tekstur high Max fps unlimited Anti-aliasingnya TAA Fishingnya on Jadi kalau fishingnya on Bakal nyesuaiin Sama Apa Heart rate-nya Monitor kalian Disini gue pake monitor Gue lagi di setting 60 fps Karena untuk record juga Jadi gue Di 60 fps Untuk Emang 60 fps sih Kalau game-game kayak gini Udah asoy gitu Udah normal Screen percentage-nya 100% Kalau dinaikin Lebih Tajem lagi Tapi makan performa juga ya Makan Source GPU kalian Settingan grafiknya ya Yang kemarin nanyain Oke kita lanjutin lagi guys Lokomotif Setup Set the generator Field Switch to on Oke Ini Lalu Pasti kesini Dan Reverser-nya Kedepan udah Kenapa tuh bang Gak tau Kita bakal cerita ya Lokomotif set up Set the independent brakes To full application Lokomotif set up Set the automatic brakes To release Dah BP-nya 90 89 Apply power And prepare to get moving Bentar Lihat Di bawah kanan Tanjakan 1,5% Ini cukup Cukup Nanjak nih Throttle 1 Kayaknya Throttle 1 Gak kuat deh Coba Throttle 2 Langsung Throttle 2 KN 180an Lalu Kita bakal rilis Independent brake Bale off If you apply power too quickly The wheels will slip If this happens Reduce the amount of power to regain control And then gently reapply If you struggling for grip Apply sand To increase traction Bisa dikasih sen Cat X Enggak kok gak ngeslip tapi Aman aman Oke kita bergerak maju Sambil kasih sen kali ya Coba gue turunin lagi throttlenya ke satu Throttlenya ke satu Ini kecepatannya nurun ya Gak ngangkat dia Gak ngangkat Throttle 2 kayaknya harusnya Karena tanjakannya Satu setengah persen guys Ya di 140 150an KN baru naik dia Mau naik kecepatannya Oh yang ini nih tombol sennya Sen itu apa guys Ayo pasir guys ya Dia pake pasir Pasir apa aja bisa Apa ada khusus sih guys Kalo untuk Apa kereta ini Lokomotif atau kereta nih Jadi kan kalo ban ngeslip Ya kan Gue pernah ngeliat di youtube Kalo ban yang ngeslip Atau rodanya puter Muter di tempat Jadi gak mau jalan Tapi keretanya Tapi keretanya Ya ngeslip gitu Terus jika dikasih pasir Baru dia mau Apa Dapet traksi ya kan Dapet traksi Lalu bisa jalan Pasirnya itu Apakah bisa pasir apa aja Atau khusus guys Ada yang tau gak Coba komen tangan di bawah ya Let's go Kita tambahin speednya Atau speednya Above 10 miles per hour Oke That's it You're moving forward Under power If you use the same Start process Every time you begin Moving It'll become Second nature Oke Go via location Summit 2,3 km Di depan Lagi-lagi kita Bawanya panjang nih Long train lagi Sampai sini ya Ada kereta juga Di sini Ini kayaknya Lokomotif juga nih Long train juga nih kayaknya Freight train ya Apa kereta barang Oke tanjakan 0,1% Di throttle 3 Bisa sih gue naikin Coba kali ya Naikin ya Kecepatannya Satu Lihat-lihat-lihat Satu Dua Tiga Empat Empat Lokomotif guys Ini belakangnya ya Iya panjang ini Panjang ini Dan berat sih ini kayaknya ya Lihat aja nih Lihat aja nih Satu Bogi Bawa Dua container Bogi kan ya Chasis Bogi Satu chasis Chasis gak tuh Iya kali ya Komentar di bawah ya 1,6 km lagi Jam 4 mandi Mantep kan Mantep Batis kecepatan sih 72 km per hour ya Tapi gue gak mau sampai 72 Kencengan kayaknya Lebih ngebut Gak seru kayaknya Nanti kelewatan Oke gue sambil baca komentar ya Di video sebelumnya ya Dari Aditya Wahyu Chandra Bang pake Lokomotif Wabang Wah dapet like-nya paling banyak kayaknya Di video sebelumnya ya Oke Aditya Wahyu Nanti sabar Pasti ada sih Lokomotif Wabnya Nanti gue bikin videonya ya Tenang aja 900 meter di depan Gue turunin throttlenya satu Dari Dianur Ismail Oh dia ngasih tau nih Dynamic brake Engine brake loco Oke itu jadi engine brake ya Kalo pake dynamic brake Automatic brake Rem keseluruhan Rangkaian Berarti bener ya kemarin ya Independent brake Rem hanya Lokomotif saja Good game well played ya Thank you Dianur Ismail Bimbo Star Coba kereta Swissbank Pasti pemandangannya Asoy GG Web Bentar nih ngomong-ngomong Udah 500 meter Kita pake Pake apa yuk Pake apa yuk Automatic brake kali ya BC nya 10-11 BP nya turun Ke 82 Tapi kurang Kayaknya harus dibantu pake Independent brake Kelewatan nih Kelewatan nih Fix kelewatan Full service Automatic brake Engine brake nya juga 70an Terima kasih Terima kasih 80an 100an 30an Mbohuk Bukku 30an Mbohuk And they take a few minutes to apply to the setting you've asked for. If you try to rely on just the automatic brake, you will often find yourself coming to a halt. Or going over speed while you wait anxiously for the brakes to apply. Watch the train speed as it crests the top of the gradient. You'll go from needing power to maintain speed to finding that power starting to accelerate the train. And when you see that, start backing off power. And aim to keep your speed below 30 miles per hour. Once your throttle is at zero, and you're starting to pick up speed a little, it's time to get the dynamic brakes into their setup position. They'll need to be there for 10 seconds before you can use them further. Set the dynamic brake to set up. Start adding dynamic brake is needed to keep the speed in check. The dynamic brake is only on the locomotive, and will react nearly instantly. As you begin to get to larger amounts of dynamic brake needing to be applied, it's time to bring in the automatic brake to help. In most cases, a minimum set of automatic brake is needed. But why that now? Watch out that on some locomotive, as you apply the automatic brake, this will cut the dynamic brake out entirely. This is because of the brakes applying on your locomotive. If you notice this happening, pull the independent brake towards you into the bail-off position, and it will release those brakes only, leaving the automatic brake on the rest of the train. And you will see the dynamic brake come back into action immediately. You money, you money? As the automatic brake begins to take effect down the length of the train, you'll notice the train begin to slow down due to the extra braking effort. Gently dial back the amount of dynamic brake to compensate for this, and continue to try and aim to keep your speed around, but not exceeding, 30 miles per hour. If you find that full dynamic brake is unable to hold the train speed, add a little air with the automatic brake. Wait to see how the train reacts, and adjust where the dynamics is needed. Always work under your target speed of 30 miles per hour. If you find yourself chasing faster speeds, you'll need to take more substantial corrective action with the automatic brake. Okay. Come to a stop up ahead using the automatic brake. Oh, GGWP. Dynamic brake, independent brake, automatic brake, saling berkaitan. Apakah gue inget barusan dialog yang tadi dijelasin tuh sama si Bapak itu? Tentu saja tidak ya. Stop at location. Kajon, kajon, kajon. Oke. Jadi... Release. BP naik ke 72, 73, 74, 75, 76, 77. Apakah sampai 90 atau 889 BP-nya kita tunggu dulu. Sabar ya. Harus sabar gak sih pakai lokomotif ini ya. 87. 88. 88. Oke. Gue masukin throttle 1. Independent brake masih nyangkut. Ya. KN naik. 40. 60. Dengan tanjakan 0,1%. Kayaknya gue memasukin kedua aja throttle-nya. Lalu kita bakal rilis independent brake. Bellof. Dan bergerak lagi. Dan bergerak lagi. Saling berkaitan guys jadi guys ya. Dynamic brake, automatic brake, independent brake. Oke. Oke. Dan ini yang bikin lebih nantang lagi di modul kali ini adalah karena kontur tananya. Lebih banyak tanjakan di modul kali ini ya. Lebih banyak tanjakan di modul kali ini ya. Dengan long train yang pastinya ini sampai 4 loko. Menarik. Kontainer-kontainer di belakangnya itu. Oke. Dan sekarang 5,1 km di depan. Berhenti. Dan sinyalnya masih kuning. Tapi kecepatan kita diperbolehkan sampai 64 km per hour. Oke kita coba ya. Naikin throttle 3. Naikin dikit-dikit lah sambil ngopi gue. Dan ada mobil-mobil juga tuh di sebelah tuh atas. Kendaraan-kendaraan. 3,2,7,5. 3,2,7,5. Asik. Kuning. Sekarang turunan. Throttle-nya gue pindahin ke throttle satu lagi. Nah kalau posisi turunan ini yang harus gue maintenance. Lebih ke dynamic brake. Automatic brake. Kayaknya automatic ya. Coba aja dulu ya kan biar nggak penasaran. Ini turunan ya guys. Turunan. Brake silindernya sekitar 18, 19, 20. 22, 23. Kayaknya turunin dikit deh brake silindernya. Eh brake silindernya. Automatic brake-nya. Ketiga puluhan. BC 24 masih oke. Di turunan 2,2. Turunin lagi automatic brake-nya. Minimum application. Oh tetep BC-nya nyangkut di 24. Release aja coba. Turunan. Gue nggak perlu ya. Naikin throttle ya. Tuasnya nggak perlu dinaikin ke satu ya. Turunan guys. Dan ini kecepatannya ya. Minimum application lagi. Lihat di sini BC-nya. Tadi berapa BC-nya? Minimum application. Dapat berapa? Lupa gue. Kita lihat ya di sini ya. Ini 12. Tapi masih terlalu ngebut. Kayaknya gue naikin lagi ke 30-an. 30%. BC 15. BC 16. Kecepatan 55. Oh. Naikin lagi. Automatic brake. 441. BC 20. BC 21. Turunan 2,1%. Sinyal kuning di depan 700 meter. Ya, ya. Aman sih, aman. Aman, guys. Ngopi dulu biar santai. Selamat Tony Day. Yasaknya Hey. cigarExconditi. Ahlobainyl. Sufobosu. Oh, ini belnya Oke Bel Klaxon Horn sequencer lebih panjang Alert Alerter, gue gak mau mencet 2,4 km Sinyal merah Turunan masih 2,2% Dan stop at location Cajon 1,8 km Cajon Cajon kalo gak salah tuh kemarin tempat yang Banyak track Banyak track ya Coba kita liat ya Oh enggak, enggak bukan Yang banyak track tuh dimana kemarin ya Oh ini nih, kajon yang ini nih Tuh liat Wuhuhuhu Wuhuhuhu GGWP Tracknya banyak banget Masih turunan BC21 Kayaknya Rilis dulu 1,3 km lagi Kecepatan masih dibatesin Tapi Oke, kecepatannya naiknya cukup cepet Naikin lagi automatic breaknya Minimum BC up to 14 Oh, masih kurang Kayaknya emang harus BC 20-an ya Oke BC 20 800 meter lagi 700 meter Ini belokan depan ya 600 meter Kayaknya Gue naikin BC 25 mungkin BC 28 BC 29 BC 30 Ya Bantu independent break 50 Automatic break 70 Ya Dynamic break Set up Automatic break Full Independent break 70 Kelewatan Oke Oke Kelewatan 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 100 meter Objektif complete Well That concludes this training module It is highly recommended that you practice both hill starting and the change from ascent to descent until you are comfortable with them They are one of the more challenging aspects of operating heavy freight and you'll really feel like you're in more control of this train as you get the hang of this task Emang sih lebih menantang sih guys Lebih menantang sih Kalo bawa lokomotif Long train Yang heavy Yang berat-berat gitu kan Lebih menantang emang Tapi sepertinya Gue Udah cukup terpuaskan Dengan Memainkan Lokomotif Kemarin Berarti ini Tiga ya Yang ketiga ya Lokomotif ya Maksudnya Lokomotif yang sama gitu Berarti Kita bakal BNSF cukup dulu kali ya Nanti lagi gitu Kan BNSF masih ada satu lagi nih Kalo yang tadi kan kita ES44C4 ya Bentar gue pindahin dulu kameranya ya Kalo tadi kan BNSF ES44C4 Masih ada satu lagi BNSF nih Yang SD42 Tapi Satu video aja kali ya Yang BNSF Tapi Tapi Kita liat ya di video selanjutnya Apakah BNSF ini langsung Atau Yang lain dulu Kita liat nanti di video selanjutnya ya Nih ya Nih Nih wop Nih wop bukan sih Jubilee ini LMS British Loco Wow 3436 Itu tahunnya Wey Wow Ini 3545 British ya Genetic Kingdom Inggris Ini serem sih yang ini nih Ini dua ini serem sih Dari bodinya Ngeri-ngeri sedap tuh kayaknya tuh Piston Walls Charge Piston Velfgear Mesin uap Oke Cukup untuk video kali ini BNSF S44C4 Masih ada BNSF 1 lagi Dan masih ada beberapa kereta lagi Atau lokomotif yang belum pernah gue mainin Nanti gue mainin Sekalian gue record Dan ya Gue mau ngucapin thank you for watching Semoga Tribur Gaming Jangan lupa Subscribe, like, dan share-nya Jaga kesehatan kalian semua Dan oke Gue Nostabeng sentuh diri Sampai ketemu di video selanjutnya Transimul 3 Dan game-game lainnya juga tentunya Dan good game well Play it guys Sampai jumpa di video selanjutnya ifs